Demo tolak harga BBM naik di DPRD Jabaricu, 10 mahasislah ditangkap polisi. Dan ini salah satu sudah kita tangkap tersangkanya, dan ini murni bukan mahasiswa. Jadi yang kita khawatirkan adalah kemarin bahwa aksi tersebut sudah dibojengi dari pihak-pihak. Ketika mahasiswa UNS melakukan penyambutan terhadap Pak Jokowi dengan membentangkan poster yang berisi aspirasi-aspirasi masyarakat. Tapi ketika berjalannya waktu, ternyata ada tindakan ataupun sikap yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat terhadap mahasiswa UNS. Dan terjadilah ditangkap ataupun diamankan 10 orang kawan kami, sehingga kami melihat tindakan tersebut adalah tindakan yang membungkam suara aspirasi masyarakat. Padahal undang-undang kita sudah mengatur bagaimana kemudian masyarakat bisa menyampaikan aspirasi di muka umum. Nah, tindakan penangkapan yang dikatakan sebagai pengamanan, ini sebetulnya kalau pengamanan itu tidak dikenal di KUHAB. Yang ada adalah penangkapan. Nah, mereka yang melakukan hal ini jangan disikapi dengan cara yang represif gitu ya. Penangkapan, terus kemudian mengedepankan penegakan hukum, ini adalah cara-cara yang bisa dikatakan represif. Nah, oleh karena itu, agar kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, serta demokrasi di Indonesia tidak tercederai, diharapkan aparat kepolisian dalam melakukan pindakannya untuk berhati-hati. Sebanyak 10 mahasiswa dari si jumlah perguruan tinggi di kota Bandung di tengah polisi dalam aksi demonstrasi yang berujung ricu Kamis 23 September 2022. Hal itu diungkapkan salah seorang peserta aksi yang juga juru bicara dari aliansi mahasiswa Jabar Menggugat. Agung Andrian menurutnya ke-10 mahasiswa itu ditangkap saat polisi berupaya memukul mundur ratusan mahasiswa pasca kericuhan pecah. Diketahui, kericuhan di depan gedung DPD Jabar jalan di Penegoro, kota Bandung itu pecah setelah ratusan mahasiswa nekat memaksa masuk gedung DPD Jabar yang dijaga ketat polisi. Polisi yang berupaya menjaga aksi mahasiswa itu akhirnya menembakkan gas air mata water cannon dan gas air mata ke arah kerumunan mahasiswa dan memukul mundur mahasiswa ke arah jalan Trono Joyo hingga jalan Insinyur Juanda serta gedung Sati. Aksi demo menolakkan harga ban bakar minyak di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jawa Barat jalan di Penegoro, Kamis 22 September. Aksi demo yang berlangsung sejak siang hari ini terpaksa dibubarkan polisi. Pasalnya, langsung tidak dikunjung memubarkan diri sampai dengan batas waktu yang ditentukan polisi. Pantauan di lokasi sampai dengan pukul 17.00 WIB. Aksi mahasiswa belum juga berakhir. Mereka pun terpaksa dipukul mundur polisi dengan penembakan gas air mata dan water cannon. Pukul 17.25 WIB, suasana di sekitar kantor Dewan mulai memanas. Bahkan, lalu lintas di sekitar area gedung Sati menuju jalan Dago sempat ditutup. Ratusan masa itu bertahan di depan kantor Dewan karena belum juga ditanggapi oleh anggota DPRJ Jabar. Masa yang mengamuk sempat melemparkan batu dan botol ke arah petugas yang berada di dalam gedung. Alhasil, personil yang berjaga terpaksa memukul mundur masa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon ke arah mahasiswa. Setelah polisi menembakkan gas air mata, masa mahasiswa berlarian ke arah jalan Dago hingga jalan Sulanjana. Mereka pun memperkan diri di Persipangan Jalan Insinyur H. Juanda, pukul 18.33 WIB. Suasana mulai kondusif dan kendaraan pun sudah bisa melintas dengan lancar. Adapun, aksi mahasiswa ini merupakan kelanjutan dari demo sebelumnya yang menuntut pemerintah untuk menurunkan harga ban bakar minyak bersubsidi. Menurut mereka, menaikan harga BBM bukanlah tindakan bijak di tengah kondisi sulit seperti masyarakat. Apalagi saat ini Indonesia tengah baki dari hantaman pandemi COVID-19. Perwakilan mahasiswa, Izus Salah menunturkan masa aksi yang datang kali ini, mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek strategis nasional dan mengalihkannya kepada subsidi BBM. Menurut dia, sebaiknya proyek Ibu Kota Negara dan proyek strategis lainnya dihentikan, sebab masyarakat tidak membutuhkan itu semua. Masa buru jatim demo BBM naik di depan kantor gubernur hari ini. Sedikitnya ribuan buru di Jawa Timur akan kembali mengelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di depan kantor gubernur jatim Surabaya Senin 19 September hari ini. Dalam aksi tersebut, mereka juga akan menyerahkan rapor merah untuk gubernur jatim Kofi Fahindar Parawansa. Ketua DPW, FS PMI, KSPI Provinsi Jatim Jazuli mengatakan rapor itu diberikan lantaran Kofi Fah tak pernah sekalipun mau menemui masa buru dalam beberapa kali kesempatan aksi maupun audensi. Dalam aksi kali ini, Aliansi Serikat Buru akan menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, mereka menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Penurunan daya beli buru ini diperparah dengan tidak naiknya upah selama tahun-tahun terakhir, bahkan Menteri Ketenagaan Kerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK tahun 2023 kembali menggunakan PPP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Buru menolak kenaikan harga BBM karena dilakukan di saat harga minyak dunia turun. Terkesan pemerintah mencari jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara menguras rakyat. Belum lagi terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran karena kenaikan barang-barang yang dipicu oleh tingginya harga BBM. Menurut mereka, harga energi yang naik akan membebani biaya produksi perusahaan. Tentu perusahaan akan melakukan efisiensi dengan mempihak kaburuh. Mereka pun meminta agar pemerintah memisahkan pengguna BBM subsidi dan non-subsidi. Misalnya, sepeda motor dan angkutan umum tidak mengalami kenaikan harga BBM bersubsidi. Kemudian, untuk mobil di atas 2005 harus memakai BBM non-subsidi. Tentu tuntutan berikutnya, mereka juga mendesak ke FIFA agar merevisi pendatapan upah minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yang dituangkan dalam keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 plus 783 plus KPTS plus 013 plus 2021 tanggal 20 November 2021. Jazuli menyebut demo hari ini akan diikuti sekitar 20.000 masa buruh dari berbagai daerah di jatim dari kota Surabaya. Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lambongan, Kabupaten Kota Mojokorto, dan Kabupaten Jombang. Kemudian, Kabupaten Kota Pasuruan, Malang Raya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kota... Kabupaten atau Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, hingga Kabupaten Bajuangi. Masa aksi berangkat dari daerah masing-masing, kemudian bertemu di titik kumpul utama di Mall Cito atau Bundaran Waru sekitar pukul 11.00 WIB untuk kemudian bergerak bersama menuju kantor Gubernur Provinsi Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya. Sebagai informasi, demo menolak kenaikan harga BBM diketahui terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir dari wilayah barat hingga timur. Beberapa kota yang terjadi demo tolak kenaikan BBM secara maraton itu antara lain Banda Aceh, Medan, Samarinda, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Mataram, Makassar, hingga Gorontalo. Sebelumnya Presiden RI Jokowi Dodo mengumumkan kenaikan harga BBM jenis pertalit solar dan pertama pada Rabu 3 September pukul 13.30 WIB. Peraksi demo menolak kenaikan harga ban bakar minyak di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jawa Barat Jalan di Ponegoro, Kamis 22 September. Aksi demo yang berlangsung sejak siang hari ini terpaksa dibubarkan polisi. Pasalnya, langsa yang tidak dikunjung membubarkan diri sampai dengan batas waktu yang ditentukan polisi. Pantauan di lokasi sampai dengan pukul 17.00 WIB. Aksi mahasiswa belum juga berakhir. Mereka pun terpaksa dipukul mundur polisi dengan penembakan gas air mata dan water cannon. Pukul 17.25 WIB, suasana di sekitar kantor Dewan mulai berpanas. Bahkan, lalu lintas di sekitar area gedung sate menuju Jalan Dago sempat ditutup. Ratusan masa itu bertahan di depan kantor Dewan karena belum juga ditanggapi oleh anggota DPRJ Jabar. Masa yang mengamuk sempat melemparkan batu dan botol ke arah petugas yang berada di dalam gedung. Alhasil, personil yang berjaga terpaksa memukul mundur masa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon ke arah mahasiswa. Setelah polisi menembakkan gas air mata, masa mahasiswa berlarian ke arah Jalan Dago hingga Jalan Sulanjana. Mereka pun memperkan diri di Persipangan Jalan Insinyur Hajuanda, pukul 18.33 WIB. Suasana mulai kondusif dan kendaraan pun sudah bisa melintas dengan lancar. Adapun, aksi mahasiswa ini merupakan kelanjutan dari demo sebelumnya yang menuntut pemerintah. Terima kasih telah menonton!